Menolong Seekor kuda bernama Kangaroo terjebak ke dalam rawa pada Januari 2012 lalu. Kuda berjenis Morgan ini terperosok saat sedang menyusuri rawa bersama pemiliknya yaitu Anna Schumacher. Para petugas segera datang ke lokasi setelah diberitahu warga. Mereka kemudian mengikatkan tali pada tubuh kuda berwarna coklat ini dan menariknya bersama-sama. Setelah dua jam berjuang, tubuh kuda ini pun terbebas dari lumpur pekat yang menjebaknya. Dengan berselimut tebal, ruh sapaan sang kuda akhirnya dibawa kembali untuk bertemu pemiliknya. Seekor lumba-lumba hidung botol terkait mata kail nelayan di perairan Kona, Hawaii pada 11 Januari 2013 lalu. Memalian laut cerdas ini pun tak kehabisan akal. Hewan dengan nama latin Tursiopstrungcatus ini pun berenang berputar-putar di dekat para penyelam. Aksinya ini bertujuan memberikan petunjuk kepada penyelam jika dirinya sedang berada dalam kesulitan. Para penyelam menyadari bahwa sang lumba-lumba sedang meminta pertolongan. Salah satu penyelam, Keller Laros, segera menyelam untuk melepaskan kail. Uniknya, memalian laut ini sangat tenang dan kooperatif saat Keller mencoba untuk melepaskan kail. Setelah delapan menit, Keller berhasil melepaskan kail itu dari tubuh sang lumba-lumba. Pada Oktober 2012 lalu, sebuah peristiwa mengharukan terjadi di Kenya. Tekor bayi gajah terjerumus ke dalam sumur dangkal. Sementara itu, sang induk terlihat cemas karena tak mampu menolongnya untuk keluar. Beberapa peternak menyaksikan kejadian ini. Mereka segera menghubungi tim pelindung gajah Kenya. Tim penyelamat berusaha menarik gajah ini beberapa kali dengan tali. Si bayi gajah ini pun akhirnya terbebas dari sumur. Sang bayi gajah kembali bersatu dengan induknya. Rekor palsu abu-abu terjebak jirat jari pelayan di Laguna Beach, California, Amerika pada 17 April tahun lalu. Selama 24 jam, para aktivit beserta beberapa nelayan berusaha menyelamatkannya menggunakan peralatan yang ada. Jirat yang menyangkut di ekor paus bernama Bart berhasil dipotong. Yang menarik setelah selamat, Bart tiba-tiba mendekat ke salah satu perahu penyelamat dan muncul ke permukaan sambil membuka mulutnya. Tidakkan ini dianggap oleh para penyelamat sebagai ucapan terima kasih dari sang paus. Pada Januari 2010, seekor anjing tak mertuan ditemukan terjebak dalam sungai Los Angeles, Amerika Serikat. Warga menghubungi petugas pemanam kebakaran Los Angeles untuk meminta bantuan. Petugas mengirimkan satu unit helikopter untuk menolong. Setelah beberapa kali gagah melakukan penyelamatan, seorang petugas pemada memutuskan untuk menghampiri anjing ini. Perjuangan petugas sahsia-sia meskipun mendapatkan perlawanan dari sang anjing yang ketakutan. Dengan menggunakan tali, mereka kemudian ditarik dan berhasil keluar dari dalam sungai dengan selamat. Anjing ini mendapat perawatan, sementara petugas penyelamat dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan beberapa gigitan. Dua keluarga melaporkan adanya seekor kucing terkubur hidup-hidup di sebuah lubang pada 31 Mei 2007. Petugas penyelamat rewan di Alabama segera meluncur ke lokasi kejadian. Petugas penyelamat bernama James Taylor dan Adam Carter ini segera turun tangan menyelamatkan sang kucing. Setelah hampir semalaman menggali lubang, kucing ini berhasil diselamatkan. Setelah pulih dari luka-luka yang dideritanya, kucing bernama Talita ini diadopsi oleh sebuah keluarga. Unit penyelamat satwa di Nova Scotia, Kanada, melakukan sebuah penyelamatan dramatis pada Februari 2013 lalu. Dekor rusa betina dan anaknya terdampar di tengah lapisan es tipis. Sang induk dan anaknya saling berdekatan selama berjuang di atas es. Departemen sumber daya alam segera bergerak setelah dihubungi karena lapisan es ini bisa pecah sewaktu-waktu. Sebuah helikopter pun dikirim. Tekanan undara dari helikopter akhirnya dapat mendorong kedua rusa ini menuju ke tempat yang aman. Terlihat perlawanan dari sang rusa, namun sang induk rusa akhirnya membiarkan tubuhnya terdorong ke tepian. Punggirsa itulah ketujuh penyelamatan dramatis versi on the spot. Sudah selayaknya kita sebagai manusia memiliki sifat menolong dan lebih pekat terhadap keadaan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!